Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kembali kita dengarkan tausiyah atau dakwah islamiyah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Khabib Rifqi alaidrus yang insyaallah kali ini dengan tema peran bapak dan ibu dalam kehidupan berumah tangga Mari langsung saja kita dengarkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, cinta sama bapak? Enggak, bahaya pak Itu hati pak yang bicara Saya tanya sekali lagi Ibu, cinta sama bapak? Satu orang pak yang jawab Istrinya siapa itu? Tulus benar Apa sih dia ngomong apa tadi? Ibu bilang cinta sama bapak Sekarang saya mau tanya Bapak cinta sama ibu pak Ini ntar pulang ibu dimisikin nih Yang Kamu tau besarnya gunung gak ya? Enggak Cintaku lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini Lihat, bohong Bohong Aku liatin Bohong Bombal Ibu gak mau kalah pak Istrinya misikin juga Ayam Iya, Neng Ayam tau gak Dalamnya lautan Belum pernah nyelam, Neng Cinta Neng Yang Lebih dalam dari ada lautan yang ada di dunia ini Bohong pak Jangan percaya Bip Siapa bilang Saya nikah ini Dengan penuh cinta, Habib Oh iya Saya mau tanya Bu Bapak mati Kok amin, Bu? Bapak mati Ibu mau nemenin di liang lahat Itu cintanya palsu Bapak Saat ibu mati Bapak mau nemenin di liang lahat Oh gak mendingan gue kawin lagi, Habib Cintanya manusia cuma sampai batasan liang lahat Tapi cintanya Allah dan Nabi Tidak akan pernah ada batasan Ila yaumil kiamah Allah akan memberikan satu perintah kepada Nabi Ya Muhammad Berikan syafaat Oberal syafaatmu kepada umatmu Sehingga engkau berkumpul dengan umatmu di dalam surga Ya Allah Tuh lihat Cintanya Nabi Gak ada putusnya Kalau cintanya kita Ya dibohongin dikit Mengambok kita Kita Udah ngebohongin Nabi sering-sering Tapi Nabi masih terus sayang sama kita Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Ini berkah daripada guru-guru kita Allah berikan ilmu yang manfaat daripada guru kita Untuk apa? Menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Cinta kita kepada Nabi Agar apa? Menjadi orang yang salih Menjadi orang yang punya harganya di mata Allah Punya harga di hadapan Nabi Muhammad SAW Kalau ngomongin cinta Ada salah satu Syair dari maulid Yang dikarang oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidin Syekh Abu Bakar bin Salim Beliau mengarang salah satu kitab maulid ini Dikatakan Dikatakan Mau syafaat Nabi Mau syafaat Nabi Mau syafaat Nabi Nabi di dalam hadith mengatakan Barang siapa yang bersiarah kepadaku Saat hidup Atau setelah tiadanya diriku Kata Nabi Dia datang ke Madinah Jaminannya akan mendapatkan syafaat Kudiyobil Qiyamah Amin Amin Tuh, lihat Bih Tepung gedung Bagaimana siarahnya di mahal Nabi juga ada solusi kedua Barang siapa yang berdoa setelah azan Apal enggak? Allahumma robahadihi da'wah di tamah Wasalatil Apa kata Nabi Barang siapa yang berdoa setelah azan Yang dibaca doa ini Akan wajib mendapatkan syafaat Kudiyomil Qiyamah Sallu ala Nabi Muhammad Tuh Di obral syafaatnya buat umat Tapi ini yang kita telah lewatkan Kecintaan Nabi sama umat 14 abad yang lalu Sudah dikorbankan lewat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi sudah berkorban untuk umat Nabi selalu diberikan yang diminta Hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kita pernah solat sampai kaki bengkak Pernah? Oi Oi Pernah solat sampai kaki bengkak? Pernah Habib asam urat? Betul nggak? Nabi kaki bengkak solat buat siapa? Buat diri Nabi Buat umat Sallallahu alaihi wa sallam La ilaha illallah Nggak ada cinta yang lebih mulia Melainkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bapak ibu yang Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tadkala sedang beliau bersendah gurau Dengan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau sedang makan Tiba-tiba Malaikat Jibril turun Dengan mengatakan Diceritakan tentang siksaan api neraka Berhenti Nabi Berhenti makannya Nangis Nabi Sampai ditanya Apa yang membuat firman ini turun? Buat Diceritakan tentang neraka oleh Malik Karena perintah Allah Syurga diceritakan Neraka diceritakan Nabi Muhammad tidak lagi mendengarkan tentang syurga Karena aku telah masuk sampai ke dalamnya Aku telah melihat bagaimana indahnya syurga Ceritakan kepada aku tentang neraka jahannam Wahai Jibril Disuruh ceritakan tentang neraka jahannam Malaikat Jibril mengatakan Ya Rasulullah Neraka jahannam Apinya berwarna hitam Dalam sungguh sangat amat dalam Panas sangat sungguh panas Untuk siapa neraka jahannam Allah ciptakan Jawaban Malikat Jibril Terdiam Tidak langsung dijawab oleh Malikat Jibril Ditanya lagi yang kedua Wahai Jibril Neraka jahannam Allah ciptakan untuk siapa Tidak dijawab juga oleh Malikat Jibril Sampai yang ketiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya Maka Allah memerintahkan Malikat Jibril Ya Jibril Katakan kepada Muhammad Ceritakan Untuk siapa aku ciptakan neraka jahannam Wahai Rasulullah Sesungguhnya neraka jahannam Allah ciptakan Untuk umatmu ya Rasulullah La ilaha di Allah Ma'a'a salirin rahimahumullah Neraka jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad SAW Nabi begitu dengar Nabi pingsan Terbangun Nabi nangis Terseduh-seduh Sampai Nabi tinggalkan makannya Masuk ke dalam kamar Tiga hari tidak keluar Hanya cukup ibadah Ibadah-ibadah Dan ibadah kepada Allah Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Uzmar Sayyidina Ali Mengetok pintu kamar Nabi Tidak dibuka sama sekali Sampai mereka semua memohon kepada Siti Fatimah Binti Muhammad Rasulullah SAW Ya Fatimah Panggil ayahmu Lihat bagaimana keadaan ayahmu Diketok kamar Terdengar suara Nabi SAW Kalau rindu dengan syurga Suara syurga Mendengar suara Siti Fatimah Binti Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan perempuan disini Jadi bidadari-bidadari syurga Ya Allah Yang selalu dalam naungan Daripada Kemahnya Daripada Siti Fatimah Binti Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terdengar Assalamualaikum Ya Rasulullah Dibuka oleh Rasulullah Terdengar suara Siti Fatimah Saat itu melihat Nabi dalam keadaan kurus Mukanya pucat Yang ditanya Ya Rasulullah Apa yang kau lakukan Sehingga tiga hari Engkau tidak keluar dari kamarmu Apa jawaban Rasulullah Ya Fatimah Allah telah menciptakan Neraka Jahannam Untuk umatku Lalu apa yang kau Apa yang kau lakukan Ya Rasulullah Tidak lepas Aku selalu bermohon Kepada Allah Di dalam doanya Nabi Allahumma gfir Umat Muhammad Ya Allah ampuni dosa Umat Muhammad Ini kita nih Kita yang bikin dosa Nabi yang mohon ampun Kita yang gak ibadah Nabi yang nambal Ibadah kita Kita sampai gini hari Tujuh hari gak pernah Kita gak makan Saya mau tanya Corona kemarin Kita pusing apa enggak Corona kemarin Pusing apa enggak Pusing Kenapa Semoga duit Betul gak Sarwa Aing juga Jadwal Allah Yang ada semua Batal Subhanallah Pusing Pusing Tapi saya ambil hikmah Corona kemarin Berat badan saya naik 18 kilo Alhamdulillah Makan tidur Makan tidur Alhamdulillah Tapi begitu 3 bulan Liar aing Liar Pusing Pusing Tapi ambil hikmah Saat Corona kemarin 2 tahun Allah turunkan Buat kita Khusus Indonesia Yang tadinya Suami kerjanya Di luar kota Begitu Corona Cicing baik Di rumah Betul Iya Kelamaan 2 tahun Sumpah Ngelap laki Dia lagi Dia lagi Dia lagi Dia lagi Sama Bapak juga Begitu Ngelap 2 tahun Ibu rambuti Cepok aja Muka Berminyak Bisa goreng tempe Begitu Kendur sedikit Persis banget Bawa kompor Betul 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 Dosa Lu buruk Bu Ntar habis ini Saya bahas tentang istri Kepada suami Boleh ya Bodoh amat Boleh Mau kagak Pokoknya Saya buka nih hari Di hari Biar punya malu Dikit Jadi istri Udah dimodalin Kasih duit Masih aja Begitu bentuknya Kiai izin Boleh ya Boleh ya Boleh ya Nasihatin istri Boleh ya Boleh gak pak Bapak mau kawin lagi gak Bapak mau kawin lagi gak Mau pak Sarwa Aing juga Ntar dulu nih Saya terusin dulu Sampai mana tadi tuh Kenapa Kawin lagi katanya Dua tahun Beg Sampai sekarang masih belum hilang di pikiran Tapi saya mau tanya Sekali lagi saya tanya Dua tahun kemarin corona pusing Pusing Rezeki Allah tutup gak Enggak Sarapan masih Makan siang masih Sering masih nyemil kopi Singkong ubi Masih Malam masih makan nasi Malam masih nyemil indomie Yang lo pusingin apaan Udut Udut Ambil Isu bakar Pura-pura udut aja Ada yang nanya Mas saya Ya iya Ada yang nanya Mas saya Habib Kira-kira di sorga ada rokok gak Ada Ada Mau rokok lu Di sorga Ada Tapi ambil apinya neraka Lah apaan yang gak ada sih di sorga Mau masuk sorga Mau masuk neraka Sorga neraka Cuman orang kawali Kalau saya Tanya nih Masuk sorga Masuk neraka Mikir Masuk sorga Masuk neraka Ngimpi Lah model kayak kita Begini masuk sorga Kan lucu ya Emang sorga Ada yang model kayak kita Gini ada Gak ada Kita ambil Saya juga ngerasa Saya bukan ngerasa diri saya soleh Saya juga khawatir Saya nih Ya iya minta maaf Saya selalu keluar dari rumah Setiap saya jalan cerama tuh Saya bilang Ya Allah Seberapapun banyak orang hari ini Berikan satu orang aja Kasih hidayah Selamatin saya Yang kedua Seberapa banyak pun orang yang hadir Sekarang kau kumpulkan kami di dunia Kumpulkan kami di dalam turganya Allah Ini lihat saya Setiap saya keluar dari rumah Tapi yang saya lihat Begini Saya mau tanya Solat kita khusyuk apa enggak? Enggak Enggak pernah khusyuk Enggak pernah khusyuk Sainah Umar Dibunuh dalam keadaan apa? Hah? Sainah Ali Dibunuh dalam keadaan apa? Saatnya dia dibunuh Ngerasa Aduh Ah Tato Enggak Begitu dibunuh Solat jalan terus Sampai akhir Salam Assalamualaikum Doa munajat sama Allah Begitu selesai Mau bangun kok sakit Dilihat Ini pisau kapan nyampingnya Kedalam ini Pernah kita begitu Pernah Kita digigit Nyamuk aja Garuknya repot Luar biasa Betul enggak? Tuh Model kayak kita Masuk surga Pantes emang Pantes apa kagak? Ya Allah Masukkan kami Kedalam syurga Nah Emang syurga Punya bapak moyang lu apa? Syurga itu Masuk ke dalam syurga Dengan nilai Enggak ada orang Masuk surga Dengan sendiri dirinya Orang masuk surga Itu pakai nilai Nilainya apa? Yang pertama Kita kalau urusan Masalah ibadah Udah blow on lah Kita lah Udah masalah ibadah Blow on Allahu Akbar Padahal kita udah janji tuh Kita udah pasrahin diri Sama Allah Inna falati Wa nusuki Wa mamah Lillahi rabbil Kunci motor Nempel di motor Kita ingat Betul enggak? Kontor belum dimatiin Kita ingat Kira-kira yang begini Salatnya diterima Apakah enggak? Jadi selama ini Kita salat Percuma gitu Percuma Tapi saya minta Saya yakin Hakkul yakin Dami Allah Salat kita selama ini Pasti diterima oleh Allah Pasti Kenapa? Karena di dalam salat wajib Terdapat sunnah Nabi Muhammad S.A.W Nabi kasih keringanan Lewat Allah ini memberikan keringanan Dalam keadaan ibadah kita Ada sunnah di dalamnya Sunnah Nabi Ini yang akan memberatkan kita Kelak di umil kiamah Ada sunnah di dalam salat Jangan ditinggalin Dibaca Tidak dilakukan Kenapa? Karena ini nilai plus Sampai-sampai perkataan para salat Orang yang solat Cuma rukunnya doang Sunnahnya ditinggalin Ibaratnya dia pakai peki Pakai koko Tapi enggak pakai kain Paham ya? Telanjang Bawahnya telanjang Malu enggak? Malu enggak? Jalanin sunnahnya Kenapa? Karena ini Yang bisa nambal Semua kekurangan kita Di hadapan Allah Kadang kita minta surga Minta sama Allah Ini yang paling sering kita minta Ya Allah Panjangkan umur air Betul Betul Mau umur panjang Mau Mau umur panjang Yang lain mati Lo doang sendirian Mau Mandi sendiri Pakai kain kafan sendiri Gelinding sendiri Mau begitu Mau Minta panjang umur Dalam taat ibadah Kepada Allah Itu yang diminta Dua lagi Ya Allah Minta Lo bakal riceki air Nah Nganggur minta riceki banyak Allah Ini malam Doa kita dikabulin Ya Allah Berikan riceki kami yang banyak Amin gitu Alah lo amin aja Kudu disuruh Ya Allah Berikan riceki kami yang banyak Begitu sampai rumah Buka pintu Ketibaan duit Kaget orang duit Sekamar Kaget gak? Tengah jantung Manfaat ricekinya Minta ricekinya Ya Allah Berikan riceki kami Yang banyak Yang berkah Untuk makin paat Ibadah Kepada Allah Minta riceki banyak Riceki banyak Memang riceki kita banyak Buat apaan sih? Buat apa? Buat ibadah Bohong Begitu ngeliat duit Ya Semuanya dibeli Tanah rumah Mobil semua dibeli Urusan Apa katanya? Nyandung apa? Dapat bahasa lagi Nyandung ya? Bu Memang bapak gak boleh kahwin lagi? Gak boleh? Boleh Istri stole hatu Istri yang siapa itu? Bapak diketarain pak Bu Bu Solat itu Siapa yang Perintahin? Ada di dalam Al-Quran gak? Zakat Siapa yang perintahin? Ada di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadhan? Ada di dalam Al-Quran? Siapa yang perintahin? Pergi haji Jika mampu Ada gak? Di dalam Al-Quran ada? Siapa yang perintahin? Nikah 2 3 4 Ada gak di Al-Quran? Ada Lu diam Ibu Nih yang begini Gua sedep nih Bu Nikah 2 3 Urusan ibu Bangku kakinya 2 Apa? Oh pak Tadi bilang 2 Bapak Pak Itu kursi kakinya berapa pak? Gak goyang gak? Tegap Tegap Betul gak pak? Gue belain dulu Saya ngeliat bapak dari tadi ngeliatin tenda aja ya oleh Berasa panggung kayak pelaminan Bu Ilmu itu tinggi Di dalam kehidupan Nabi udah ngajarin kita tuh banyak ilmu Banyak ilmu Dari mulai kehidupan kita Ya Kehidupan kita sehari-hari ada ilmunya Rumah tangga Ada ilmunya Setiap ilmu itu datang keluar dari siapa? Guru Ngaji gak? Ui Ngaji gak? Ini kayaknya gue gak bakal diundang lagi nih kemarin nih Ngaji bu Seneng dapet ilmu Praktekin dong Itu juga pak Tenang pak tenang Cicing pak cicik Selangkah lagi pak Bu Kalau sudah dikerjakan ilmunya Berarti ibu tanda-tanda orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Bapak boleh kawin lagi? Maaf pak Isi kolmah Ilmu di dalam rumah tangga ada Ilmu di dalam kehidupan ada Nabi Muhammad SAW ngajarin kita Bapak pendidikan terbaik Nabi Muhammad SAW Luar biasa Segala limi Segala tempat Segala kebentuk Apapun di dunia ini Ilmunya ada Lewat Nabi Muhammad SAW Ibu mau rumah tangga Sakina mawadda wa rahmat Ikuti ilmunya Nabi Muhammad SAW Bapak mau jadi manusia Yang akan dibebaskan Kelak di umil kiamah Soal masalah istri Masalah anak Mau dibebasi Ada ilmunya Daripada Nabi Muhammad SAW Ilmu itu penting Ilmu itu penting Ilmu itu penting Bagaimana seorang lelaki Seorang suami Kalau istrinya tidak terdidik Di dalam ilmu agama Bagaimana dapat mencetak Putra putri yang soleh-soleha Jika seorang istri Tidak mengerti ilmu agama Bagaimana dia dapat Mengajarkan putra putrinya Menjadi putra putri yang soleh-soleha Seorang anak Tidak terdidik Di dalam ilmu agama Bagaimana caranya ini Anak setelah meninggalnya orang tua Dapat mengirimkan doa Ilmu ini tinggi Ilmu ini sangat besar Saat Nabi diturunkan Ayat pertama apa Ikrok Bacalah Berarti setiap manusia Wajib menuntut ilmu Baca Tahu Bagaimana ilmunya Baru bisa melaksanakannya Betul kan Ibu Ibu Sayang Enak dipanggil sayang Sekarang saya mau tanya Ibu ngedenger dipanggil sayang Senang Ibu manggil bapak siapa Jawab-jawab yang benar Jawab yang benar Ibu ngedenger sayang Manggil sayang Enak didengernya Enak didengernya Ibu manggil bapak siapa Siap-siap Maneh enak Maneh enak Bapak Bapak ngedenger Bapak ngedenger Bapak gak mungkin Anak manggil Lek-lek-lek Dan gak mungkin Panggilannya itu Tanda penghormatan Kalau ibu Hormat sama suami Panggilan juga Mesti panggilan sayang Cinta Cinta Sweetie Lah Begitu kan pak Betul gak pak Senang gak bapak Kalau dipanggil sayang Kalau saya manggil Bapak Sayang Kan gue Mencong LGBT lah gue Saya manggil ibu Sayang Itu wajar Karena beda Beda mahrum Kalau ini manggil Sayang Di Habib Belok Emang lagi musim Tuh Kiai Lagi gitu-gitu Tuh hati-hati Eh laki-laki Lu jadi orang yang Gagak-gagak Gemulai banget Lu Bener Kiai Saya Demi Allah Kiai Jakarta apalagi Banyaknya luar biasa Saya bukan Masalah dia Lu suka Laki sama laki Sih urusan dia sama Allah Tapi kita khawatirkan Keturunan kita Sama matinya Bagaimana Lu laki Tapi lu pakai kerudu Kalau laki Panggilannya apa Di dalam doa Allahumma fir Warham Itu laki-laki kan Allahumma fir Lahu warham Huwa afihi Kalau yang perempuan Mati Allahumma fir Warham Ha Wa afiha Tuh Coba Kalau yang Laki kagak Perempuan kagak Doanya gimana Allahumma fir Lahu ha Warham Huwa Gitu Perempuan Titelnya Saat meninggal Titelnya apa Almarhumah Yang laki-laki Nah kalau banci Almunium La ilaha illallah Kok ada ya model begini ya Hati-hati ya Bu Pak Hati-hati Didik anak-anak kita Jangan ngerasa Kalau anak udah di dalam rumah tuh Aman Jangan Ini handphone bisa ngejelajah dunia Bu Ini handphone bisa ngejelajah dunia Bip Anak tayaman di dalam kamar aja Iyalah Antang Orang handphone ada di tangannya Ini yang bahaya Bu Bu Yang paling sering Hidup di dalam rumah Sama anak Ibu apa Bapak Berarti pendidikan yang paling banyak Lewat siapa Ibu Yang banyak bicara Bapak Kalau Ibu disebut di dalam Al-Quran Cuman dua kali Pak Untuk mendidik anak Untuk mendidik anak dua kali disebut di Al-Quran Bapak disebut empat belas kali Buat apa Berdidik anaknya Jangan semuanya dipasrahin ke ibu Nyoci ibu Nyetrika ibu Ngepel ibu Betul Bu Pak maaf Pak Biar senang dulu Abis ini balik lagi Pak Pak Banyakin duduk ngobrol Sama anak Pak Jangan semuanya serba ibu Ibu pagi Ngelayanin anak Berangkat sekolah Begitu siang Masak Ngelayanin Bapak Begitu malam Ronda Betul gak Jadi perempuan Bapak Gak bakal sanggup Pak Demi Allah Gak bakal sanggup Bapak boleh angkat Bertonton Ini ini son son Bapak angkat kuat Perempuan kuat Gak bakal kuat Pak Perempuan itu Seorang wanita Ini nak ambil duduk Seperti ini Nak Apa yang kamu ketahui hari ini Tanya 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 Jangan semuanya disalahin Ibu Pak Jujur Saya pernah ngelakuin Pak Waktu saya Pak Berangkat Tau tanah abang Tau Tau ibu ya Oh kalau tanah abang Ibu-ibu ma'ruf Tau betul Kalau tanah abang Apalagi tukang ngabisin duit laki sih Jalan ke tanah abang Pak Saya bawa anak saya pagi Saat itu umurnya 8 bulan Pak 8 bulan Saya gendong Pak Saya gendong 5 menit Pindah kanan 5 menit Pindah kiri 5 menit Pindah lagi kanan Pak Bulak balik Bulak balik Gak kuat Saya panggil istri Ini yang disini Maaf Bu Saya dipanggil istri sayang Dan saya panggil istri sayang Le bener-bener Pak Le gimana orang gak sayang Orang modelnya begini Lah bini-bini gue Kenapa lo yang sewa Saya panggil yang disini Kenapa Ini di kendong pagi ini Gak kuat lah Berat Gak kuat Pak Total-total Paling lama Laki-laki Gendong anak 15 menit Amp 20 menit Selebihnya gak bakal kuat Gak percaya Coba besok Gendong ibu Gitu di gendong nih Pak Sama istri Taruh di pinggang Tangan kiri Digandah tangan satu Pak Tangan kanan ngapain Milih baju Kehebatan seorang perempuan Bu Anda luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu Udah nih saya banggain ya Besok undang lagi ya Didik Pak anak-anaknya Diajarin yang baik Itu masalah anak Masalah istri Bapak juga harus teges Pak Bapak sebagai Bapak sebagai Kepala rumah tangga Wajib Muntun istri Bu Bu Selama ini dididik Di dalam agama gak Jawab Jawab Didik gak Dididik gak Dijalanin gak Betul Pak gak Bu 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 Ini ilmu lagi nih Ini saya kalau udah ceramah gak tau aku nih Sampai jam berapa kita Saya kalau udah enak ceramah bisa sampe tarhin lo Sampai jam 4 mau Kuat gak Gue emang gak Bu Di neraka banyaknya laki apa perempuan Lu sadar untuk Orang kawalimah luar biasa Perempuannya tau neraka buat siapa Perempuan Laki-laki sama ahli sorga Bu Betul gak Pak Betul gak Pak Apalagi model-model yang begini Ya Yang begini sama orang sorga Nah nih laki-laki pasti ahli sorga Lu gak lu Lu gak lu Laki-laki paling banyak di sorga Kenapa tertindas oleh istri Tuh lihat mukanya pada sembep aja mukanya Bapak dicurahin Pak Jangan didiemin Itu bisa jadi bom waktu dalam rumah tangga Bu Oi Mulai dari panggilan ke suami tuh Sayang Cinta Sweetie Bebek Woi Bebek Ya Apa lagi Ayang Ayang Ya Allah Makasih Neng Aku juga ayang Apa Ayang Lu ngapain kejepit Yang terakhir My love My love Kemerek sepre Panggilan sayang itu rumah tangga Buat jadi ngawetin Ini ilmu loh Semua di dalam kehidupan ada ilmunya Bu Bu Kalau suami Minta Sesuatu apapun Ibu turutin gak Hah Gila nekat banget tuh Ibu Jawabannya enggak Ini saya ngomong begini nih Ini saya mau serius tapi santai Ini saya bener-bener Saya mau kayak gini Kenapa? Karena yang begini pasti bakal masuk ke isi kepalanya Dikatidali lama hadis Pak Ngebul kepala orang Pak Betul Saya mau pertanyaan lagi Sekali lagi Ibu Ibu pernah dandan Pernah dandan Bu Kemana? Kondangan 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 Di depan suami pernah dandan? Pak Jelasin Itu ilmu Pak Bu Suami itu bukan ATM Tiap ngomong Pak Duit Yang Duit Yang Sekali dua kali Enak Tiga kali Bisa ribut rumah tangga Dikasih nafkah gak Ibu? Dikasih nafkah gak? Dijajanin gak? Dibelanjain gak? Ibu pernah ngasih apa buat Bapak? Bu Saya cuma mau ngasih tau Bapak Maafin saya ya Pak ya Maafin ya Pak Saya ngomong begini Demi Allah Saya cinta sama wanita Cinta luar biasa Lah iyalah Maku perempuan kan? Isteri saya perempuan apalagi? Perempuan Makanya saya cinta sama perempuan Kalau saya cinta sama Bapak namanya Homo Bu Jangan Dandan depan suami Bu Rahmat Allah turun Dosa ibu Di Diilangin sama Allah Tuh kalau ibu Niat dandan buat suami Bip saya udah berusaha dandan Eh saya dikatain ondel-ondel Biarin aja Yang penting berusaha dulu Wah Minta duit Apalagi Pak Ini saya paling gede Kalau udah ngeliat perempuan Pakai lipstick Di korek-korek Depan suami Pak Betul gak Pak? Kita ngeliatnya Cuma begitu dong tuh Sampai dia ngomong Yang Beak Bapak Bu Dengar Kalau saat ibu minta Bapak cuma ada Rezekinya sedikit Ambil Alhamdul Beli lipstick Berapa harganya? 125 Ambil Kalau dikasih 3.000 Ambil 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 Itu rezeki suami yang Halal Halal daripada 125 Tapi haram Pilih mana? Haram-haram Ambil 3.000 Jalan ke warung Beli pantak Kulung-kulung Lamerah-merah juga Itu bibir Yang penting Dengan niat Untuk Jenengin Suami Bu Di dalam dunia ini Perempuan banyak Masalahnya Banyak Hati-hatinya Banyak Luar biasa Sampai Malika Jibril Berdoa kepada Allah Pak Di dalam Di dalam Salah satu riwayat Nabi Dijegat sama Malika Jibril Saat turun Dari mimbar khatib Nyaidul Fitri Beliau dikatakan Wahai Rasulullah Tolong aminkan doaku Baik Wahai Jibril Apa doamu? Ya Rabbi Jangan kau terima Amal ibadah Seorang anak Yang durhaka Kepada orang tuanya Itu yang pertama Doa anak Jika ada seorang anak Yang ahli ibadah Dia durhaka kepada Orang tua Sampai Imam Syafi'i Mengatakan Sebanyak apapun Uang kalian Wahai anak Engkau memberikan nafkah Engkau memberangkatkan Haji orang tuamu Dari mulai negerimu Sampai ke bekas Sampai kembali lagi ke negerimu Engkau membuat Hati orang tua terluka Sampai mengeluarkan air mata Hati-hati Syurga Haram Untuk anak tersebut Hati-hati sama orang tua Jangan main-main Yang kedua Ya Allah Jangan kau terima Amal ibadah Seorang istri Yang durhaka Kepada suaminya Ibu Bapak Ibu nyaut pak Kalau suami yang durhaka Hadisnya gak sampai situ Hadisnya cuma sampai istri yang Kalau perempuan Laki-laki mah baik Insya Allah Baik Ini orang-orang baik semuanya Yang perempuan Yang masih tanda tanya Bu Emang ciri-ciri Seorang istri yang durhaka Bagaimana sih Kalau ngomong Melotok-melotok Mas Itu durhaka Ngomong lebih tinggi Nadanya daripada suami Itu durhaka Ini yang paling bahaya nih Bu Sekarang ibu pada pakai kerudung Cantik-cantik Bagus-bagus Besok nyapu depan rumah Buka itu jilbab kemana Oi Kemana Bu Tahu Satu helai rambut wanita Bisa memasukkan Empat orang laki-laki Kedalam neraka jahannam Satu rambut wanita Yang terlihat bukan mahramnya Satu Dapat memasukkan Empat laki-laki Kedalam neraka jahannam Yang pertama Ayahnya Yang kedua Pamannya Yang ketiga Suaminya Yang keempat Anak laki-laki Besok Kalau mau nyapu Di depan rumah Pakai kerudung Pak maaf Bapak Saya cuma mau ngasih tau Bapak gak boleh diem Kalau ngeliat istri Bapak harus punya cemburu Harus punya cemburu Ya udah lebih paham Di dalam rumah Gak boleh Di luar rumah Gak boleh Nyapu di terat rumah Tutup auratnya Pakai yang panjang Jangan sampai terlihat rambut Ini udara Makhluknya Allah Daun adalah Makhluknya Allah Pasir Makhluknya Allah Debu Makhluknya Allah Mereka akan bersaksi Di umil qiyamah Na'udhu billah ini Buat di ati Buat baik-baik Sama bapak ya Insya Insya Kurang lebihnya Muhani bukakan pintu Maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian butir-butir pengetahuan Yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Rifqi Alaidrus Mudah-mudahan Kita dapat Memetik Butir-butir pengetahuan dari Apa yang telah disampaikan Oleh beliau Untuk kita terapkan dalam Kehidupan kita Sehari-hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih